Hujan deras selama dua hari terakhir yang mengguyur kota Makassar, Sulawesi Selatan, membuat ratusan rumah terendam banjir. Salah satunya di gelaran katimbang kecamatan Biringkanaya, kota Makassar. Banjir setinggi hampir satu meter di wilayah ini merendam permukiman dan sejumlah akses jalan. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir memilih mengungsi ke tempat pengungsian atau ke rumah kerabatnya. Kelurahan katimbang mencatat, sedikitnya seribu kepala keluarga terdampak banjir ini. Sudah berantur surah-surut. Ketinggiannya? Iya. Ketinggiannya selalu? Ketinggiannya sudah berantur surah-surut untuk saat ini. Cuma ini kan sangat tergantung dari kondisi cuaca dengan hujan di hulu. Di sini pun tidak hujan, kalau di hulu sungai hujan, di sini juga terendam. Tetap terendam ya? Iya. Tidak hanya di kota Makassar, banjir juga terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Maros. Di kecamatan Maros Baru misalnya. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam permukiman dan ratusan hektare sawah. Aktivitas warga pun terganggu akibat banjir ini. Meski pada kamis kemarin kondisi cuaca terpantau cerah cenderung mendung, namun banjir setinggi hampir 1 meter masih merendam di sejumlah wilayah di kota Makassar dan Kabupaten Maros. Dari Makassar dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV.